Assalamualaikum Wr Wb Halo teman-teman semua Kembali lagi bersama kami The Kurniawan Family Channel Nah teman-teman Video ini adalah lanjutan Dari video sebelumnya Yang ke Taman Safari Anggap aja ini video part 2 nya ya Apa aja yang mau Kita lihat Selama kita berada di Taman Safari Yang mau tau keseruannya Nonton videonya sampai selesai Selamat menonton Oke teman-teman Sebelum kita mulai Ini kita mau sarapan dulu Dan kebetulan aku bawa bekal dari rumah Nah selesai makan Kita lanjut jalan ke atas Ini kita mau lihat ternyata di bawah Ada kolam renang jadi Safari Water Park Cuma kayaknya Kalau ke Safari gak perlu berenang deh Karena disini tuh udaranya dingin Jadi kayaknya kurang seru aja Nanti bakal kedinginan Nah ini kita lanjut mau jalan Ini di depan itu kayak ada kantin Puja Serang gitu Jadi banyak yang jual makanan Disitu Dan ini kita mau ngajak anak-anak Untuk main dulu Sebelum kita mau lihat Pertunjukan-pertunjukan Nah untuk naik permainannya Naik Wahana ini gak bayar lagi ya teman-teman Jadi nanti di gelamnya Akan diberi tanda sama petugasnya Kalau kita sudah pernah naik Ada Ada Yang mana yang selamat menikmati selamat menikmati selesai bermain kita langsung ke pertunjukan Raja Rimba selamat menikmati 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 Iya, ikan Kalau posen makanan disini nih Banyak banget restoran Sekarang kita udah sampai Di tempat pertunjukan koboy Nah disini tuh dilarang memvideo Ya teman-teman sebenarnya Jadi aku cuma kasih gambaran sedikit aja Di dalamnya tuh seperti apa Dan ini beneran seru Jadi kalau kalian kesini wajib mampir ke arena koboy ya Udah selesai nonton pertunjukan koboynya Sekarang lanjut naik bis Kita mau ke istana panda Sini adek Masa mau nyopir Udah selesai panda-panda Yeay Nek, udah sampai deh Oh yang boleh hanya bis-bis-bis ya Iya, boleh hanya bis-bis kalau posen ini Tuh turun dari bis Pun Lihat pemandangannya tuh kak Kabut, lagi kabut Tuh kita mau masuk ke dalam Istana panda ini Yaitu tempat tinggalnya Giant panda yang berasal dari Cina Yaitu Chaitau dan Wuchun Jadi sepasang giant panda Yang dikirim langsung dari Cina Mereka ada disini ya teman-teman Ada di istana panda Nah selain dari panda Disini juga ada panda merah Dan hewan-hewan asal Cina lainnya Jadi kalian bisa melihat selain panda ya Terus sebelum kalian lihat panda Kalian bisa nonton teater dulu kayak kita Jadi di dalam teater ini itu Membahas semua tentang panda Dan kenapa Chaitau dan Wuchun Bisa dikirim ke Indonesia Jadi nanti semua akan dijelaskan disini Nah selesai nonton Kita mau langsung lihat giant pandanya Oh iya Karena hujan jadi Pandanya dimasukin ke dalam Ada itulah pandanya disana deh Tuh asalnya dari Cina Kak Iya panda itu hewan dari Cina Dikirim ke sini Jadi teman-teman Panda yang ada di taman safari Indonesia ini Itu ada dua jenis Yang jantan dan betina Kalau yang jantan itu namanya Wuchun Sedangkan yang betina itu namanya Chaitau Nah mereka itu sudah ada di Indonesia Sejak akhir September 2017 Kenapa panda-panda dari Cina itu Ditempatkan di taman safari Indonesia Karena daerah taman safari Indonesia itu Berada di ketinggian Dan memiliki suhu yang sama Dengan daerah konservasi Panda-panda yang ada di Cina sana Nah disini ada fakta unik tentang panda Yaitu panda bisa makan sekitar 30 kg Bambu atau remu Itu dalam sehari ya teman-teman Dan tidur 13 jam Nah ini sudah selesai Lihat pandanya Terus kita mau lihat hewan lain Yang berasal dari Cina juga Kira-kira ada hewan apa aja ya Disini Tuh ada teman-temannya panda Oh itu teman-temannya panda ya Iya yang ini namanya Demoisy Lake Keren Susah ya namanya ya kak Ini tempatnya panda aslinya ya kak Cuma karena tadi hujan Jadi Pandanya dibawa ke dalam Jadi kita tadi lihatnya dari dalam Itu apa mama yang bingung-bingung ini Itu ceritanya kolamnya panda Aku berkata mama Oh itu namanya takin Oh itu namanya takin Sini ada marak biru juga tadi yang di atas Marak biru Ini takin Kita kasih makanan cembilan Makanan cembilan Ada cake panda Panda merah Tunggu lagi disini Piketnya bisa dibeli dikasih Kasih Dua panda Mereka tetap kasual ya Tapi karakternya dia penakut Jadi gak bakal nyerah Halo panda Hai lihat kak, lihat kak, ngomong dari dekat nih iya, dari Cina kakak sebelah sini kak, lihat kak ini panjang merah iya, panjang merah nah ini kita udah selesai puas berkeliling, ini kita mau pulang sebelum pulang kita ngelewatin restoran, jadi kalian bisa makan di sini ya teman-teman terus buat yang mau beli oleh-oleh, kalian juga bisa beli di lantai satu, disitu banyak banget merchandise-nya, dari kaos boneka, tas, sepatu dan lain-lain nah kemarin kita gak beli apa-apa, tapi Nasya minta beli ini, roti panda ini harganya Rp 50.000 oke deh teman-teman, sampai disini dulu ya video kita kali ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe bye-bye, see you next video Assalamualaikum bye-bye, see you next video bye-bye, see you next video